Jelang diberlakukannya sanksi denda 7,5 juta rupiah bagi pelanggar Perda No. 2 tahun 2017 tentang merokok di kawasan area terbuka Malioboro disikapi Forum Pemantau Independen 4P Kota Yogyakarta yang melakukan inspeksi ke kawasan Malioboro untuk melihat sejauh mana kesiapan yang sudah dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam penerapan kawasan tanpa rokok. 4P menjumpai masih banyak terjadi pelanggaran baik dilakukan wisatawan dan juga para pelaku usaha yang tidak tertib menjalankan aturan tersebut. Tidak hanya mendapati banyaknya orang yang masih merokok di sembarang tempat bahkan banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Koordinator 4P Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengaku kebanyakan mereka yang melanggar tidak mengetahui aturan baru tersebut meski di setiap zona telah terpasang informasi tentang himbauan wajib menggunakan masker ataupun larangan merokok. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta masih minim sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih masif lagi sebelum sanksi denda diterapkan pada awal 2021 mendatang. Selain itu papan informasi tentang penerapan sanksi denda KTR juga perlu diperbanyak tidak hanya terbatas di kawasan Malioboro namun juga di sejumlah titik strategis lainnya agar diketahui masyarakat luas. Tadi kami tanyakan salah satu masyarakat bahwa kami tanya apakah mereka itu tahu bahwa kawasan Malioboro ini kawasan Malioboro mereka mengaku belum tahu ada sosialisasi bahwa Malioboro tanpa raka. Artinya perlu ada sosialisasi secara masif ya kepada masyarakat dari pemerintah ke Bajuk Yogyakarta maupun OPD terkait gunakan sosialisasi terkait dengan Malioboro kawasan Malioboro.